Nah oke, di video kali ini saya bakalan bahas beberapa deretan parfum favorit Kalau favorit kali ini bisa dibilang favorit buat pembeli, pemakai Bisa jadi juga favorit buat para penjualnya Walaupun beberapa parfum yang bakal saya bahas ini bukan termasuk parfum baru ya Ada beberapanya yang memang, ini parfumnya udah lama banget Tapi memang masih banyak yang suka sama parfum ini Terutama buat mereka yang belum pernah pake Kalau coba salah satunya, biasanya mereka langsung suka Nah apa aja parfumnya, ini cocok nih buat kalian yang mungkin cowok-cowok Terutama buat yang lagi cari parfum Mau coba aroma baru yang mungkin kalian belum pernah coba dari salah satunya Kalian ikutin aja video ini sampai selesai Jangan di skip dulu, siapa tau ada salah satunya yang cocok sama kalian Kalau memang kalian penasaran, kalian bisa datengin langsung toko parfum terdekat kalian Buat langsung cari parfum yang saya sebutin ini Tapi sebelumnya seperti biasa, subscribe dulu buat yang belum subscribe Nyalain loncengnya biar kalian dapetin update terbaru dari video yang kita upload Oke langsung aja, parfum yang bakal kita sebutin kurang lebihnya ada 7 ya Ada 7 parfum yang bakal kita share sama kalian Ini yang jelas buat yang baru pertama kali coba biasanya langsung suka Dan mungkin itu juga yang terjadi sama kalian nih salah satunya Karena saya yakin kalian udah pernah pake nih di salah satunya Kita mulai dari yang ketujuh dulu Yang ketujuh ada dari Pakuraban Invictus Kayaknya udah gak asing lagi nih buat kalian cowok-cowok Buat yang udah pernah coba pastinya udah tau lah aromanya gimana Tapi ini saya bakal gambarin sekilas aja, sedikit aja Aroma parfumnya buat yang masih belum pernah coba Ini aromanya Invictus tuh ada kesan akuatiknya di awal Ada manisnya juga, manisnya berasa banget Aroma manisnya, akuatiknya berasa Jadi memang aroma akuatik nih gampang banget disukain sama cowok-cowok Banyak banget yang suka sama aroma parfum yang bawain kesan aroma akuatik Salah satunya Invictus ini Karena gak cuma akuatik aja Udah akuatik, ada aroma fruity-nya juga Ada aroma manisnya dan aroma woody-nya tuh gak terlalu strong di belakang Terutama buat anak-anak muda sekarang nih yang sukanya tuh kebanyakan aroma parfum cowok yang manis Nah aroma yang bakal kalian dapet di awal nih di Invictus ini Kalian bakal dapetin aroma manis Aroma fruity-nya langsung berasa di awal Fruity akuatiknya tuh berasa di awal Citrusnya juga berasa, citrusnya yang manis ya Fruity-nya juga berasa manis Dan akuatiknya tuh dari awal langsung muncul Akuatik di awalnya tuh fresh banget Segar banget, bawaannya enerjik Anak muda banget, cocok buat kalian pake kapan aja Bahkan bisa buat kalian pake buat olahraga juga nih satu parfum ini Dan kesan aroma manisnya tuh beda sama aroma manis parfum cewek Ini aroma manisnya yang soft, yang fresh Dan di akhirnya tuh di keringnya kalian bakal dapetin aroma woody-nya Aroma woody-nya juga soft banget Kalem banget Karena memang dari woody-nya itu ada aroma floral-nya Tipis-tipis ada aroma white floral-nya lah Jadi bikin aroma woody-nya tuh gak strong bulat woody banget Tetep ada aroma manis dari awalnya sampai di akhirnya tuh manisnya gak hilang Nah ini yang pertama dari kokoraban Invictus Jadi gimana nih buat kalian yang pake Invictus Menurut kalian tentang aroma parfum yang satu ini Lanjut buat yang ke-6 ya Yang ke-6 nih ada Blue Sunnel Ini salah satu parfum legend juga Udah lama dan lumayan banyak yang suka Terutama lahan-kalangan cowok-cowok dewasa nih Umur 30 ke atas biasanya suka sama aroma parfum yang satu ini Tapi makin kesini makin banyak anak muda yang suka sama aroma parfum Blue Sunnel ini Ini aromanya juga bawain wansa citrus juga di awalnya Ada mint-nya juga Ada aroma floral-nya dari lavender yang bakal kalian dapetin di aroma parfum ini Di awal tuh lavender-nya berasa banget Aroma citrus-nya juga berasa Mint-nya juga berasa Jadi ini di awal tuh aromanya kalem Seger juga Cowok banget, laki banget dari awalnya Sampai di akhirnya dan di akhirnya tuh dia ada aroma maskinya Nah buat cowok-cowok kantoran nih Kalian bakalan cocok banget sama parfum yang satu ini Ini juga sekarang lagi banyak banget yang suka Dan anak-anak muda kayaknya mulai banyak yang cari parfum satu ini Dari Blue Sunnel Di akhirnya tuh kalau menurut saya aroma parfum ini tuh jatuhnya mewah Aroma maskinya tuh kalem banget Laki banget Ini aroma mewahnya udah gak perlu ditanyain lagi dari Blue Sunnel Lanjut buat yang kelima Ini juga yang kelima sebenernya udah lama Banyak juga yang suka Tapi makin kesini kayaknya udah makin jarang yang pake Walaupun gitu buat yang udah pernah atau yang belum pernah coba Terutama buat yang belum pernah coba Kalau dicobain sama parfum yang satu ini Rata-rata mereka bakalan suka sama parfum ini Ini sebenernya parfum cewek nih yang kelima ini Ini ada dari Yellow Amber Gas Girl Summer Parfum cewek tapi memang banyak banget cowok yang pake Dan cowok yang suka sama parfum ini tuh gak sedikit juga Karena justru disini di tempat saya yang lebih banyak pake aroma parfum ini tuh justru ke cowok-cowoknya Cowok-cowoknya yang lebih banyak suka sama aroma Gas Girl Summer ini dibanding sama cewek-ceweknya Jadi intinya lebih banyak cowok yang pake lah Kalau disini entah di tempat kalian gimana Terus buat kalian siapa nih yang udah pernah pake aromanya parfum Yellow Amber Gimana sih menurut kalian walaupun parfum ini parfum cewek Cocok gak sih menurut kalian dipake buat cowok Karena aromanya tuh gak yang cewek banget Gak yang bunga banget Gak yang feminin banget Dari awal sampe akhirnya Dan buat kalian yang belum tau sama aromanya parfum yang satu ini Saya bakal bacain dikit-dikit Aromanya parfum Gas Girl Summer Ini yang bakal kalian dapetin aromanya memang floral ya Ini parfum cewek, hasil cewek Tapi memang gak terlalu feminin arahnya Aroma cewek yang enerjik, anak muda banget Di awal nih kalian bakal dapetin aroma citrus Aroma floralnya juga udah mulai muncul Manis, citrus, aroma floral di awalnya Manisnya tuh manis seger gitu Fresh banget di awalnya Ini floralnya juga macem-macem ya Jadi ada bukan dari satu jenis bunga aja Kayaknya banyak di dalamnya Ada aroma lilinya yang lumayan berasa Aroma lilinya sama mawar Sama ada aroma bunga lainnya Jelas disini lumayan banyak aroma bunga-bungaannya Tapi walaupun aroma floralnya berasa banget Aroma manisnya tuh lumayan tebal Manis sama citrus di awalnya tuh lumayan tebal Jadi aroma floral sama citrus sama aroma fruitynya tuh Bener-bener balance di awalnya Makanya mungkin banyak cowok-cowok yang suka sama aroma parfum ini Di akhirnya dia juga bakalan munculin aroma powdery-nya Aroma maskinya juga dapet Yang bikin parfum ini tuh di akhirnya bawa kesan aroma yang kalem Lembut banget di akhirnya santai Ini kalau buat cowok bisa dibilang parfum-parfum nongkrong lah ya Buat kalian jalan, buat kalian nongkrong sama temen-temen Ini bawaannya santai Yang kelima dari Gaze Girl Summer Lanjut buat yang keempat Nah yang keempat nih cowok banget juga Ada dari Montblanc Legend Awalnya parfum ini juga sama Montblanc Legend ini banyak yang pake di umur 30 ke atas Tapi makin kesini banyak anak-anak muda yang mulai penasaran dan suka sama aroma parfum ini Nah buat kalian yang belum tau aromanya Montblanc Legend ini di awal langsung muncul aroma woody-nya Aroma woody, citrus-nya juga berasa Tapi woody-nya tuh ada manisnya tipis banget Gak terlalu manis ada citrus-nya juga Yaitu manisnya dari citrus-nya Fresh-nya juga dapet Walaupun lebih tebel di aroma woody-nya Dan aroma woody-nya tuh bukan woody yang bikin parfum ini kesannya jadi tua Enggak, sebenernya memang aroma parfum ini tuh anak muda banget Energic Aromanya mewah dari awal sampai akhir aroma woody-nya tuh kalem Dari awal sampai akhir dia gak hilang Cuman di awal memang ada citrus manisnya aja Di awal ada manis dari citrusnya Sampai ke pertengahan di akhir tuh manisnya hilang Tapi walaupun manisnya hilang Sampai di akhir tuh aroma woody-nya tuh mewahnya dapet Bisa kalian pake kapan aja Buat kalian ngantor juga enak Ini buat kalian nongkrong sore malem Ini juga enak Buat kalian yang belum pernah pake Mungkin yang biasa pake aroma parfum cowok yang manis Mau coba-coba aroma parfum cowok yang lebih maskulin Tapi gak terlalu strong Mungkin kalian bisa coba parfum yang satu ini Karena kebukti disini Buat yang baru nyoba pun Biasanya mereka suka sama aroma parfum yang satu ini Dari Mount Blank Legend Yang keempat kita lanjut buat yang ketiga nih Tiga besar nih Jelas paling banyak yang suka Paling gampang banget nawarinnya Sekali coba biasanya mereka langsung suka Yang ketiga ada JPG Skandal Ini sekarang lagi rame banget Mungkin kalian juga udah pernah pake Salah satu diantara kalian mungkin ada yang pake JPG Skandal Jen Paul Gaultier Skandal Ini aroma parfum cowok Tapi menurut saya memang ini aroma parfum cowok yang manis Manis banget Aroma manis yang kalian dapet tuh aroma manis dari karamel Ini karamelnya berasa banget JPG Skandal Ini dia Aroma manis karamelnya tuh berasa banget di awal Bahkan dari awal sampai di akhir Ada karamel sama vanilanya tuh tebel banget Di awal sampai di akhir Ada citrusnya juga Di pertengahan tuh muncul ada sedikit banget Tipis-tipis spicynya dari tongkabinnya Sama ada aroma embernya Jadi tetep bawain aroma cowoknya di parfum ini Walaupun secara keseluruhan dari awal sampai akhir ini termasuk Arfum cowok yang manis Dari awal sampai akhir tuh manisnya tebel banget Walaupun di pertengahan muncul aroma spicynya yang tipis banget Nggak ngeganggu buat kalian yang nggak suka sama aroma woody Terutama woody yang spicy yang ke arah rempah Ini gambaran rempahnya disini Ini tongkabin sama embernya ini di pertengahan Memang bikin kesan parfum ini tuh jadi nggak terlalu feminine jadinya Jadi nggak terlalu ke arah cewek Ada kesan maskulinnya juga Walaupun ini Kalau menurut saya lebih cocok dipakai di anak-anak muda Mungkin umur 20-an 20 ke bawah Nah parfum ini disini juga baru belum terlalu lama Dan kebukti banyak banget yang suka saat pertama kali mereka coba Ini dari JPG Skandal Terutama mereka yang biasa pakai aroma parfum cewek Nah buat kalian cowok-cowok yang sampai sekarang masih pakai aroma parfum cewek Yang mungkin mau coba aroma parfum cowok yang manis Ini kayaknya pilihan paling tepat buat kalian JPG Skandal ini Ini yang ketiga dari JPG Skandal Oke sekarang kita masuk buat yang kedua nih Yang kedua ini aromanya aquatic juga Kebukti aroma aquatic tuh emang aroma yang paling gampang diterima ya Banyak banget yang suka Terutama cowok-cowok anak-anak muda nih Selain suka sama aroma parfum yang manis Biasanya aroma aquatic juga jadi favoritnya Nah yang kedua ini ada dari Antonio Bandera Blue Seduction Mungkin udah gak asing lagi buat sebagian dari kalian Karena ini bukan parfum baru juga Blue Seduction ini buat yang belum tau Aroma di awalnya tuh kalian bakal langsung dapetin aroma manis floral sama aquatic Tiga aroma itu ngeblend banget di awalnya Ini jatuhnya aromanya fresh tapi kalem Kalem banget di awalnya sampai di akhirnya Dan di akhirnya tuh baru muncul khas cowoknya Aroma woodynya tuh baru muncul Tapi gak ngilangin aroma aquatic yang fresh yang seger di awalnya tuh Aroma manis aquaticnya tuh dari awal sampai akhir tuh gak hilang Cuman ditambahin aja ada aroma woody di akhirnya Nah parfum yang satu ini menurut saya bisa kalian pake kapan aja Bahkan buat kalian olahraga juga kayaknya bakalan cocok Ini bisa cocok di indoor bahkan di outdoor Buat kalian ngantor atau sekedar nongkrong jalan sama temen-temen sore malem Ini bakalan enak banget Bawaannya santai karakternya juga lumayan kuat di aroma parfum yang satu ini Dan memang kebukti banyak banget terutama yang belum pernah coba Saat pertama kali coba biasanya mereka langsung suka sama aroma parfum ini Jadi buat kalian nih cowok-cowok yang mungkin lagi bingung mencari parfum apa Buat ganti aroma parfum kalian atau mungkin sekedar buat koleksi aja Buat ganti-ganti mungkin bosan sama aroma parfum kalian Mau sedikit refresh dulu sama aroma baru Kalian bisa coba aroma parfum yang satu ini Cowok-cowok anak muda Kalau ini semua usia ya kayaknya dari yang muda sampai yang dewasa Ini bakalan cocok banget buat kalian Yang kedua dari Antonio Banderas Blue Seduction Lanjut buat yang pertama nih Awalnya memang disini jarang ditawarin Awalnya jarang ditawarin karena memang ini parfum udah lama banget Tapi ternyata banyak banget yang suka saat mereka pertama kali coba sama parfum yang satu ini Ini ada dari Pak Koraban Black XS Parfum lama yang sempet tenggelam Tapi sekarang kebukti banyak banget yang suka dan mulai tambah banyak yang cari sama aroma parfum satu ini Buat yang belum pernah coba yang mungkin penasaran sama aroma parfumnya Mungkin kalian harus coba Dan kayaknya kalian bakalan suka buat cowok-cowok terutama yang suka sama aroma parfum cowok yang manis Black XS ini di awalnya langsung aroma manisnya tebel banget Aroma manis fruity di awalnya itu tebel Ada kesan citrusnya juga Fresh lemonnya dapet di awalnya Dan di pertengahan tuh ada aroma hoodie-nya Ada aroma spicy-nya tipis banget dari kayu manisnya Tapi aroma spicy-nya ini sama sekali gak ngeganggu Karena memang di awal tuh udah aroma tebel manis banget di awalnya Dan manisnya tuh sampai di akhir bener-bener ke bawah Dari awal sampai di akhir tuh aroma manisnya bisa dibilang berkurang Tapi berkurangnya gak terlalu jauh Gak terlalu hilang banget lah aroma manisnya Di akhir tuh bakalan kalian masih dapetin aroma manisnya Nah jadi buat kalian yang memang belum pernah coba cari aroma parfum cowok yang manis yang fresh Mungkin buat kalian ngantor atau buat sekedar main kalian harus coba parfum yang satu ini Yang pertama dari Pakoraban Black XS Kayaknya buat pecinta aroma parfum cowok yang manis kalian gak akan nyesel buat coba parfum yang satu ini Nah itu dia jadi tujuh aroma parfum yang rata-rata saat mereka coba tuh pertama kali mereka langsung suka Terutama buat mereka yang belum pernah coba Dan gimana sih menurut kalian yang udah pernah coba nih salah satunya dari ketujuh parfum yang saya bahas tadi Karena memang saya yakin kayaknya diantara kalian nih udah pernah ada yang coba salah satunya Atau mungkin lebih dari satu Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian gimana tentang ketujuh parfum yang kita bahas kali ini Jadi oke mungkin segitu aja video dari saya hari ini Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai selesai Buat kalian yang masih belum subscribe jangan lupa subscribe dulu masih banyak lagi informasi tentang parfum reveal yang bakal kita share di Jadi kalau kalian suka sama video ini kalian bisa tekan tombol like di bawah dislike kalau kalian gak suka Terima kasih buat yang udah subscribe juga buat yang udah dukung kita dari kemarin-kemarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh